Hmm, jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang anime Tony Kaku Kawaii Season 2, ya kan? Gue bahas tuh ngedadak gitu aja, soalnya tadi kan gue upload daringnya dong Frank, terus gue liat yang komen tuh, ada yang komen Siapa sih tadi yang komen? Ada kok yang komen? Tuh, dia tuh namanya si Jarif, dia tuh komen bang bahas Tony Kaku Kawaii gitu Dia tuh udah komen dari kemarin, jadi sekarang gue bikin videonya ya, mohon maaf juga nih buat Jarif nih ya Nah disini karena gak ada yang harus gue bahas lagi terkait Tony Kaku Kawaii, jadi disini gue akan ngebahas tentang dimana sih kita bisa nonton Tony Kaku Kawaii Season 2 Nah untuk menonton anime sendiri, kita tuh mempunyai dua metode, yang pertama melakukan streaming, yang dimana streaming itu kita bisa nonton secara langsung ketika animenya tuh dirilis Namun untuk download yang metode kedua ini, kita diperlukan menunggu beberapa waktu agar kita bisa mendownload animenya ya kan? Dan tentunya gue lebih suka streaming gitu daripada download, coba kalian komen di bawah, kalian lebih suka mana streaming atau download ya kan? Nah disini gue akan bahas dulu tentang metode pertama, yang streaming Streaming ini bisa dilakukan melalui aplikasi-aplikasi ya kan? Contohnya disini gue akan ambil tiga aplikasi aja Pertama ada bili-bili, kedua ada nonton anime, ketiga ada cuci roll Mengapa gak Netflix bang? Disini kan judulnya gratis, Netflix itu berbayar Ya kalau misalkan kalian punya uang lebih, kalian bisa lah gunain Netflix ya kan? Tapi gue mau ingetin sayang gitu, lu punya uang, terus lu pake berbayar Netflix Maksudnya gimana ya? Ada kok aplikasi yang gratis, terus lu nonton di aplikasi yang berbayar Kalau misalkan nih, lu punya uang lebih, ya gak apa-apa Tapi kalau misalkan lu gak punya uang, jangan maksain lah gitu ya kan? Mendingan kalian buat jajan biar perut kenyang gitu Karena ya pentingin perut aja lah gitu ya kan? Nah, mengapa gue pilih bili-bili? Pertama banyak keunggulan sih bili-bili Pertama lengkap animenya, terus yang kedua ini tuh resmi dari China Tapi, apa ya minusnya buat kalian yang suka anime echi Kalau misalkan di bili-bili ini ada adegan echi sedikit Ini tuh disensor gitu, itulah minusnya ya kan? Nah, terus kenapa gue pilih nonton anime? Karena nonton anime tuh pertama gratis, terus gampang nyarinya Dan minusnya ini tuh bukan resmi Jadi bisa aja nanti nonton anime ini hilang dari Playstore Atau hilang dari peradaban Kayak nonton anime, eh bukan nonton anime Kayak anime lovers ya kan? Pas anime lovers hilang pun dari kalian banyak yang keluar-keluar ya kan? Bang, ini hilang bagaimana bang? Padahal banyak aplikasi lainnya yang gratis ya kan? Nah, untuk metode kedua yang download Kalian bisa gunakan uc browser atau chrome Tapi gue sarankan kalian gunain uc browser Karena yang pertama uc browser ini lebih cepat downloadnya daripada chrome Ya tergantung sinyal kalian juga lah Kalau misalkan kalian sinyalnya bagus ya bagus Kalau misalkan kalian jelek ya jelek juga gitu ya kan? Nah, di chrome ini gue tuh udah melist 3 situs yang bisa kalian download Anime ya kan? Untuk download anime Nah, yang pertama ada artikel yang bernama otakudesu.viv Dan yang kedua ada artikel yang bernama kuronime Dan yang ketiga juga ada website yang bernama maxnime Mengapa nggak Anoboy? Anoboy gue nggak rekomendasiin banget Karena banyak sekali iklan Kalau kita lihat ya tampilan Anoboy itu Di atas ada iklan, di bawah ada iklan Banyak iklan gitu ya kan? Lebih baik kalian gunain otakudesu.viv juga Karena itu gampang banget buat kalian search ya kan? Kalian tinggal search aja Namun disini gue mau infoin dulu Kadang anime yang kalian cari tuh nggak ada di ketiga website yang tadi gue sebutkan Itu udah wajar lah Karena bukan hanya di website, di anime juga nih Kalau misalkan kita cari sebuah anime Kadang nggak ada gitu ya kan? Jadi kalau misalkan kalian ingin yang lekap Kalian bisa di cuci roll Eh bukan cuci roll, di Netflix ya kan? Tapi ya tadi minusnya Netflix itu berbayar gitu ya kan? Nah mungkin segitu aja video dari gue Tentang pembahasan anime Tonika Kukawaii Season 2 Dan pastikan sebelum Tonika Kukawaii Season 2 ini tayang Kalian telah menginstall aplikasi yang tadi Jadi tinggal streaming lah gitu ya kan? Nggak perlu download lagi Nah untuk kalian yang download Kalian mau nggak mau harus nunggu lebih lama lagi ya kan? Lebih lama pun paling cuma Satu jam, dua jam perbedaannya dengan yang streaming ya kan? Nah mungkin itu aja buat kalian yang request Silahkan request di kolom komentar Terima kasih telah menonton sampai habis Jangan lupa like, komen, dan subscribe See you next video Sub indo by broth3rmax